Membuat hidup yang paling fun adalah hidup yang isinya walas asih dan kasih sayang. Itu hidup paling fun, hidup paling happy, hidup yang paling kita nih sejahtera dan bahasa Yunaninya, Yudaimonia, kita mencapai suatu flourishing, human flourishing, adalah dengan walas asih. Oke, hi everyone. Saya senang sekali bisa berkesempatan untuk berbagi dengan kalian. Nama saya adalah Kwido Schwadze. Saya lahir di Jakarta. Ayah saya orang Jerman, ibu saya orang Indonesia. Dulu saya sekolah di sekolah Jerman selama 12 tahun. Lalu kuliahnya di Jakarta. Saya bertemu dengan Buddha Dharma itu pertama tahun 1994. Setelah mempelajari berbagai macam agama dan tradisi dan saya mendapati bahwa Buddha Dharma paling cocok untuk disposisi mental saya. Karena memang dari dulu di sekolah juga dia ajarkan untuk berpikir secara kritis. Dan sehingga ketika ketemu Buddha Dharma itu pertama kali saya melihat ternyata ada spiritualitas yang rasional yang tidak didasari dengan dogma atau harus percaya. Dan yang pertama kali menggerakkan saya adalah penjelasan Lord Buddha mengenai duka. Karena waktu itu saya mengalami duka dalam kehidupan mudanya. Dulu juga banyak dibully selama bertahun-tahun. Dan juga melihat banyak penderitaan di sekeliling saya. Itu yang membuat saya bertanya sebenarnya apa sih ini hidup ini apa sih jawaban hidup ini apa sih jawaban atas hidup kita. Lalu dengan mempelajari Buddha Dharma saya menemukan banyak sekali jawaban. Dan lebih dari itu Buddha Dharma juga menunjukkan cara-caranya. Gimana cara mentransformasi hidup, cara menjalankan hidup secara optimal, bukan ideal tapi ternyata optimal. dengan kondisi kita, apapun kondisi kita, dimanapun posisi kita, bagaimanapun pikiran kita, hati kita seperti apa, selalu ada sesuatu yang dapat kita lakukan. Dengan kita belajar Buddha Dharma, kita bisa, yang saya belajar, kita bisa improve our life, dan bahkan menjalankan bisnis pun juga saya belajarnya dengan cara Buddha Dharma. Di Buddha Dharma sangat menekankan walas asih di semua tradisi, by the way ya. Jadi misalnya di catur apramana ada, di tradisi bodhisattvayana juga sangat ditekankan. Jadi walas asih itu yang paling mendasar adalah di mana kita itu merasa tidak tahan melihat mahluk lain itu menderita. dan kita timbul keinginan ingin menolong. Jadi bukan hanya nggak tahan dan merasa iba, cuman you want to do something about it. Benar-benar kita ingin melakukan sesuatu untuk menolong sesama. Dan walas asih itu munculnya sebenarnya karena kita bisa melihat bahwa kita sendiri sebagai manusia itu begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, penderitaan, kesedihan, kebingungan. Dan kita bisa melihat ternyata semua orang, semua mahluk itu sama seperti kita. Kadang sedih, kadang bahagia, kadang ketawa. Dan dasarnya kita semua ingin bahagia dan tidak ingin mengerita. Sehingga sebenarnya walas asih ini muncul secara otomatis sekali. Tapi kalau kita bahas Maha Karuna, itu level yang berikutnya adalah di mana tidak ada lagi pemisahan antara aku dan kamu. Subyek dan obyek di mana semuanya itu lebur, yang ada hanya pengalaman yang menyatu, di mana dalam non-dualitas ini dengan sendirinya tindakan kita dan pikiran kita itu muncul sebagai dalam aspek walas asih. Dan ini adalah potensi kita sebagai manusia untuk mencapai kebudaan atau tata gata garba. Salah satu kualitas dari pencapaian potensi tertinggi kita, yaitu kebudaan, salah satu aspeknya adalah walas asih. Dan memang sebagai buddha, fungsi dari buddha adalah untuk menolong siapapun menolong semua makhluk. Dan itulah potensi kita. Dan saya rasa kita semua sebagai manusia, kita semua itu tahu sebenarnya bahwa di lubuk hati kita yang paling dalam, kita itu ingin menolong sesama. Love is our nature, compassion is our nature. Dan ini adalah sesuatu yang bisa kita tumbuh kembangkan, sesuatu yang bisa dibududayakan. Kita semua punya potensinya, mungkin sekarang masih kecil, cuman dengan dilatih terus-menerus, sama halnya seperti melatih main piano, walas asih pun dilatih. Dan ini nantinya terjadi, walas asih akan muncul secara sangat spontan. Dan bukankah hidup yang diliputi walas asih adalah hidup yang paling menyenangkan, paling membahagiakan, dan paling berarti. Sehingga ketika tiba waktunya kita say goodbye, to life kita harus meninggal dan kita say goodbye, ketika kita menoleh ke belakang, sama sekali nggak ada penyasalan. Karena hidup kita telah bermanfaat. Ini potensi kita. Dan sebenarnya, membuat hidup yang paling fun adalah hidup yang isinya walas asih dan kasih sayang. Itu hidup paling fun, hidup paling happy, hidup yang paling kita ini sejahtera, dan bahasa Yunaninya, eudaimonia, kita mencapai suatu flourishing, human flourishing, adalah dengan walas asih. Lawannya adalah keegoisan, jadi kita ini hanya memikirkan diri sendiri, fokus ke diri sendiri. Ini malah kita nggak kemana-mana. Hidup kita malah sangat terbatas, sangat tidak berarti, dan juga yang pasti tidak happy. Oke. Jadi, walas asih itu bukan hanya merupakan suatu emosi, bukan hanya suatu mood, tapi sebenarnya walas asih itu sifatnya sangat aktif. Dengan adanya walas asih, kita dengan sendirinya itu memang ingin menggunakan hidup kita untuk menolong sesama. Dasarnya adalah bukan simpati, tapi dasarnya adalah empati, di mana kita ini menempatkan diri pada posisi yang sama seperti orang lain. Jadi, kita merasa bahwa ada suatu humanity, bahwa kita kok, kita itu sama lho. Kita sama-sama ingin bahagia, sama-sama mengalami perbulatan, sama-sama mengalami tantangan hidup yang bertubi-tubi, dan menghadapi juga kadang itu musibah, tragedi, dan seterusnya. Dengan sendirinya, walas asih itu muncul, dan dari situ kita menjadi lebih kreatif, lebih tahu, dan lebih mampu untuk berkiprah secara efektif untuk membuat hidup kita itu paling optimal, dan membuat hidup kita itu berarti buat banyak orang. Jadi, yang bikin kita sebenarnya benar-benar happy, itu bukan hanya kita ngumpulin materi. Buktinya banyak orang punya materi banyak, nggak bahagia, tapi justru jika hidup kita ini bisa memberi, bisa berguna buat sesama, bisa memberi manfaat buat sesama, ini yang hidup yang paling membahagiakan, dan berarti yang seperti itu. Saya juga masih ilmu, saya juga masih sangat cetek, saya juga masih pemula sekali ya, saya benar-benar masih sangat pemula, tapi yang saya alami adalah ketika kita, hidup kita itu nggak terlalu fokus ke diri sendiri, kita mulai memikirkan orang lain, mulai berusaha menjadi orang yang berguna untuk orang lain, ini benar-benar membawa kebahagiaan yang luar biasa, dan ini hal yang kecil-kecil loh. Mulai dengan hal yang kecil-kecil, misalnya dengan kita memperhatikan apa yang orang lain butuhkan, khususnya misalnya orang tua kita yang kalian masih beruntung, yang masih punya orang tua, ini adalah praktek spiritual yang sangat luar biasa bisa mengurus orang tua. dan saya juga dalam hidup saya, saya memilih agar orang tua tinggal bersama sama saya, supaya ini menjadi praktek walas asih dalam kehidupan. Dan ini tentunya nggak selalu mudah ya, karena dengan ada yang walas asih, kita ini harus siap untuk to break your heart, you have to be ready to break your heart. Karena semakin kita peduli, semakin gampang kita ini patah hati sebenarnya. karena kita akan menjadi sangat peka, menjadi sangat sensitif terhadap penderitaan di sekeliling kita. Tapi ini bukan berarti itu penderitaan. Itu mungkin bisa sedih tapi bukan duka. Nah, kalau dalam sehari-hari gimana? Dalam sehari-hari dengan sendirinya, kalau kita ada walas asih, kata-kata yang keluar dari mulut kita ini kata-kata yang menyembuhkan, yang merukunkan, yang bermanfaat, yang berarti. Tindakan kita juga menjadi suatu tindakan yang sifatnya lebih inklusif, yang sifatnya menolong, sifatnya bermanfaat. Dan pikiran-pikiran kita sepanjang hari juga jika diliputi walas asih, dengan sendirinya kita nggak akan punya niat negatif untuk menyakiti orang lain yang ada hanya the best interest of other people. Jadi kita, yang ada di pikiran kita, di hati kita adalah saya bisa berbuat apa ya supaya ini bermanfaat. Dan ini justru sangat membahagiakan. Dan saya bisa cerita ya, ini bukan dari hidup saya sendiri, tapi saya bisa suka kasih cerita tentang om saya yang tadinya dia direktur di BRI, sekarang udah pensiun, tapi hidup dia itu, dia orang Muslim, tapi hidup dia itu penuh dengan walas asih. Dan dia mulainya itu sebagai kasir di supermarket. Dan jatuh cinta dengan kasir satu lagi di supermarket yang adalah tante saya waktu itu. Dan akhirnya berdua itu karirnya bisa sangat maju, dan dia akhirnya menjabat direktur di BRI, dan dia itu dari dulu itu selalu tertarik dengan orang lain, tertarik dengan gimana sih membuat orang lain sukses. Jadi siap kali ketemu sama dia itu begitu menyenangkan sekali, karena dia itu benar-benar tertarik dengan kita, dengan sendirinya ya, kalau kita punya ada walas asih, kita jadi komunikator yang luar biasa, artinya bisa benar komunikasi dari hati ke hati, kita bisa memahami orang lain, hubungan kita dengan orang lain membaik, dengan mertua, dengan keluarga, dengan teman-teman, pasti kita banyak dicintai orang, dan hidup itu fun sekali. Dan gak heran, om saya ini akhirnya menjadi direktur, dan setelah umur 55, mau pensiun diperpanjang 5 tahun lagi, karena memang dia kemanapun dia, dimanapun dia berada, itu selalu membawa pengaruh positif ke orang-orang di sekelilingnya. And I think this is really wonderful. Jadi kita ini, interaksi yang paling bermanfaat adalah kita ketika bertemu dengan orang lain, kita berpikir, saya bisa ngomong apa, bisa berbuat apa, bisa berpikir apa, yang akan berguna buat orang ini. ini baru menjadi sangat bermanfaat. Kalau kita dengan pemikiran yang biasa, kita berpikir, saya dapat apa nih ya dari pembicaraan ini, saya dapat apa nih ketemu sama orang ini, buat apa manfaatnya buat saya. Ini justru gak berarti sama sekali. Tapi coba dibalik ya, then hidup kita akan very, very happy, akan sangat bahagia. Jadi ini loh, the miracle of compassion. Walas Asi itu sebenarnya yang paling dapat manfaat itu bukan orang-orang yang kita beri welas Asi kita. Justru yang paling dapat manfaat itu siapa? Ya kita sendiri. Karena kita moodnya jadi sangat positif, badan juga tambah sehat, dan kita dengan sendirinya jadi semangat sekali. Hidup itu penuh semangat, penuh wiria, dan senang berbuat baik. Jadi dikatakan you are going from joy to joy. Kita melompat dari satu kebahagiaan ke kebahagiaan yang berikutnya. Apakah hidup tetap naik turun? Tentu, pasti. Hidup akan selalu naik turun. Tapi cara kita menanggapinya, jika ada walas Asi, kita akan tegar sekali. Dan kita akan tahu kita harus berbuat apa karena kita akan kreatif. Jadi ini sangat worthwhile untuk menumbuh kembangkan walas Asi dan cinta kasih. cara memperhatikan sebenarnya kalau begitu walas Asi sudah ada di hati kita itu akan terjadi otomatis sekali. Akan merubah perspektif kita, akan merubah tindakan kita, pikiran kita, semuanya akan ikut berubah ketika ada walas Asi seperti ini. tapi itu walas Asi memang harus dilatih juga. Dibutuhkan kusala mula, sila kita mesti jalan, artinya hidup kita itu juga hidup yang mendukung. Hidup yang dimana kita tidak menyakiti makhluk lain, hidup yang jujur, hidup dimana kita juga bermurah hati. Lalu juga akan dibantu dengan praktik meditasi-meditasi walas Asi misalnya metabawana, lalu juga khususnya di tradisi Bodhisattva Yana itu banyak sekali cara-cara jika misalnya orang yang senang melakukan visualisasi bisa melakukannya dengan visualisasi avalukitas suara atau kuat Dewi Kwan Im juga ada praktik-praktik lain misalnya khususnya juga dari tradisi Buddha Dharma Nusantara dari Indonesia yang dulu itu tumbuh berkembang luar biasa di Universitas Muara Jambi dan juga dipaparkan oleh Master Dharma Kirti adalah misalnya ada yang namanya tujuh langkah seven step cause and effect tujuh langkah sebab dan akibat yang kulminasinya akhirnya adalah buddhichitta buddhichitta adalah buddhichitop pada artinya to uplift your heart mengangkat hati kita nah ini ada cara-cara misalnya dengan tujuh step tadi atau juga ada dengan cara yang namanya gladibikir yang di Tibet dikenal dengan tradisi lojong itu sebenarnya asal-usulnya juga dari Indonesia walaupun silsilahnya juga ada dari santidewa sebelumnya ada cuman sangat tumbuh berkembang pesat di Indonesia nah ini kalau misalnya mau saya jabarkan akan cukup panjang cuman singkatnya aja ya langkah yang tujuh step misalnya langkah pertama adalah equanimity dulu artinya UPK atau UPK Shanam kita tahu bahwa semua makhluk itu sama seperti kita hanya ingin bahagia tidak ingin menderita itu langkah nolnya bisa dikatakan lalu habis itu kita yakin dan kita tahu bahwa semua makhluk pernah menjadi ibu kita jadi kita cara yakinnya gimana kita nih kalau di tradisi ini ya kita tuh lahir udah ratusan ribuan triliunan kalpa tak terhitung jadi dikatakan setiap makhluk itu pernah menjadi ibu kita tentu langkah satu langkah berikutnya mengingat kebaikan ibu kita langkah berikutnya adalah ingin membalas budi kebaikan yang kita telah terima dari ibu-ibu kita lalu yang berikutnya adalah apa yang namanya kasih sayang lalu yang atau maidri langkah berikutnya adalah karuna setelah karuna ada yang namanya halaksam namdak itu artinya tekat khusus jadi tekatnya yang muncul setelah melatih kasih sayang dan walasasi adalah tekat untuk benar-benar punya tekat bahwa saya sendiri akan melakukan whatever it takes untuk membantu semua makhluk dan kulminasinya yang terakhir adalah bodhichitta bodhichitta adalah seperti sebuah keputusan yang sangat kuat sebuah tekat sebenarnya tekat atau keputusan dimana kita ini memutuskan menggunakan sisa hidup kita dan seluruh kehidupan-kehidupan mendatang kita agar kita ini mencapai kebudayaan supaya bisa menolong semua makhluk karena sekarang ini kapasitas kita untuk menolong sesama itu sangat terbatas jadi kita justru mesti menambah mengembangkan kapasitas kita ke tingkat yang paling optimal paling maksimal yaitu kebudayaan tujuannya 100% supaya kita bisa menolong sesama it's really amazing yang kita bisa achieve dengan kelahiran kita sebagai manusia ini absolutely amazing walaupun hidup ini banyak persoalan tapi sebenarnya it's really amazing nah ini salah satu caranya ini ada satu cara lagi misalnya melalui yang namanya catur apramana jadi catur apramana itu adalah dengan apa metakaruna mudita dan upeka ini dikembangkan melalui meditasi sehingga nanti munculnya secara spontan dan setelah itu your life will never be the same again karena yang tadinya hidup yang selalu hanya ditujukan buat diri sendiri sekarang hidup kita ini justru ditujukan untuk makhluk lain ini dikatakan kita ini menjadi putra atau putri dari keluarga agung yaitu dari keluarga para area para kita menjadi seorang bodhisatwa dan setelah itu ya hidup kita itu akan bisa dibilang sangat bermanfaat sangat berguna oke meditasi dan walasasi kalau kita memang kalau kita ini memang benar-benar serius ya dalam karir spiritual kita kita tuh harus meditasi you have to become proficient kita ini harus menjadi sangat apa fasih dan sangat ahli dalam meditasi karena itu satu-satunya cara dimana bisa terjadi terobosan adalah melalui meditasi kita walaupun kita baca seratus buku apa lima ratus buku atau seribu buku itu belum tentu itu akan merubah kita cuman dengan meditasi dengan semakin memperdalam meditasi kita juga akan semakin mendekati realitas kita akan tahu realitas itu apa nah dengan kita praktik meditasi tentunya ini diasah juga selama bertahun-tahun dan bahkan berkehidupan-kehidupan bahkan dikatakan ya melalui meditasi akhirnya kita ini bisa menerobos yang namanya keadaan yang namanya samsara dimana kita ini selalu hanya berputar-putar dipaksa oleh karma dan gilesa untuk bertindak secara negatif dan bereaksi secara negatif samsara dapat dikatakan adalah hidup yang reaktif nah dengan kita meditasi kita melatih kapasitas kita untuk hadir sepenuhnya dan kita nanti dengan sendirinya kita akan tahu sebenarnya eksistensi kita ini seperti apa keberadaan kita seperti apa hidup kita ini apa dan pikiran akan menjadi semakin tajam attention span semakin meningkat dan kita akan lebih tahu ini yang dikatakan nyana dan kapasitas mental dan spiritual kita ini akan diasah ke level yang belum pernah kita alami sebelumnya nah sebenarnya kalau kita mengembangkan kapasitas untuk hadir presence atau sati atau semerti dasar sang sekerta dengan sendirinya sih sebenarnya walah sasih akan muncul karena semakin kita meditasi semakin kita tahu bahwa semua makhluk itu gak ada yang terpisah dari kita sebenarnya kita ini semua adalah satu kesatuan ini yang juga diajarkan di tradisi dari Vijnyapti Matra atau Cita Matra yang diajarkan di Buddha Dharma Nusantara di Borobudur dimana kita itu meditasi yang namanya meditasi aduaya atau non-dualitas dimana nanti udah tidak ada lagi pemisahan antara aku dan kamu ini semuanya lebur yang ada hanya satu pengalaman satu kesatuan dan disitulah walah sasih akan muncul dengan sendirinya sangat kuat tapi kalau menurut pengalaman saya yang sangat sedikit akan sangat menolong jika kita mengembangkan meditasi walah sasih kita mengembangkan walah sasih lewat meditasi praktik-praktik meditasi secara terpisah ini akan menolong meditasi kita juga akan menolong akan meningkatkan spiritualitas kita juga karena memang salah satu esensi terpenting dalam spiritualitas adalah walah sasih walah sasih itu akan membuat kita lebih termotivasi lebih terdorong untuk selain mengumpulkan kusala mula selain ini juga meditasi kalau kita masih males-malasan gitu ya begitu kita ini merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan makhluk-makhluk lain di sekeliling kita kita akan lebih termotivasi untuk melakukan meditasi dengan serius gitu gak setengah-setengah gak main-main jadi ini sangat worthwhile waktu kita memang gak banyak saya tahu kita semua everybody is busy kita semua busy tapi sebenarnya meditasi adalah urusan prioritas dan anehnya ya lucunya tapi sebenarnya ini gak aneh sih begitu kita nih rutin meditasi misalnya setiap hari jam 5 pagi kita akan menemukan lebih banyak waktu sehari-hari itu lebih banyak waktu kedengarannya aneh kan cuman sebenarnya kenapa karena pikiran kita tuh berkelananya luar biasa mikirin masa lampau menyesali masa lampau berfantasi tentang masa depan terus mengandai-ngandai mengada-ngada melamun terus berpikir apa yang kita punya apa yang kita gak punya terus kita mengeluh itu segala macam kita totally tidak in the present moment nah dengan meditasi kita melatih to be in the present moment dengan sendirinya gangguan-gangguan pikiran begini yang pikiran berkelana itu akan kita akan lebih terpusat lebih terfokus and you will be kita akan menjadi jauh lebih efektif dalam semua hal semua bekerja masak membesarin anak belajar yang masih kuliah ya berinteraksi dengan orang lain jarang loh suatu keterampilan itu bisa mempengaruhi dan memperbaiki semua keterampilan lain sebenarnya yang bisa adalah meditasi ini dan walas asih kombinasi dari itu dan tentunya juga apramada apamada kepedulian closing statement adalah begini kita hidup itu gak lama jangan sampai disiasiakan kesempatan kita ini life itu pasti hidup kita akan dilukuriti dengan persoalan pasti hidup itu banyak ketidakpastian pasti juga banyak perubahan dan banyak surprises yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan tapi bagaimanapun hidup kita sekarang sebenarnya dari sudut pandang spiritual hidup kita ini fantastic absolutely fantastic dari segi kesempatan yang kita miliki sekarang maka itu gunakanlah kesempatan ini sekarang jangan disiasakan jangan sampai nanti menyesal harusnya hidup kita melakukan sesuatu cuma kita enggak gitu nah use it setiap hari kita mulai dengan menjalankan tentunya hidup yang kita menjalankan sila tapi lebih penting lagi dasar dari sila itu adalah hiri dan otapa yaitu bukannya takut dan malu itu terjemahan yang gak pas sama sekali jadi hiri adalah kita punya standar diri punya standar dimana kita ini gak mau menyakiti makhluk lain nah terus yang namanya otapa itu adalah kita ini karena peduli kepada makhluk lain kita ini gak menyakiti makhluk lain jadi ada ada dua tadi ya standar diri dan satu lagi kepedulian nah itu adalah dasar dari sila lalu walah sasih yang memang perlu dikembangkan secara bertahap setiap hari jadi jalan spiritual itu juga adalah sesuatu yang bertahap ada naik turunnya sama halnya seperti lautan yang melandainya itu pelan-pelan melandai kedalamannya lalu tiba-tiba baru menjadi sangat dalam dan jalan spiritual itu juga terjadinya secara bertahap yang penting kita latih kita lakukan yang kita bisa lakukan lakukanlah sekarang mulailah sekarang mulailah dengan diri sendiri mulailah dengan hal yang kecil-kecil everyday lakukanlah tindakan-tindakan yang baik tindakan-tindakan yang bermanfaat lalu itu nanti akan menjadi kebiasaan dan dengan kusala mula itu kusala mula itu akan sangat menolong bukan hanya kehidupan spiritual kita tapi juga kehidupan kita sehari-hari jadi ini sangat advisable ya untuk kita semua untuk melatih dan membudidayakan walas asih pasti hidup kita akan lebih happy karena kebahagiaan dasarnya atau ingredient kandungan terpentingnya adalah kepedulian kesesama walas asih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati